Ya, kembali lagi bersama Zenatan disini Ini kali ini aku akan membahas soal Baseus ya Kebetulan banyak yang ditanyakan ya Banyak yang menanyakan soal Baseus ini Katanya ada yang sebentar aja mati Gak suka liat Baseus Ada yang bilang Baseus bertahan lama Ya Ya, namanya elektronik itu Ya, kita itu ya bisa dibilang untung-untungan ya Makanya kalau mau cari yang bergaransi, yang bergaransi Kalau yang enggak, ya contoh kayak ini Ini gak bergaransi Garansi distributor aja lah, istilahnya satu bulan Tapi ada yang bilang tiga minggu mati Buktinya sampai sekarang saya pakai ini Apa ini namanya? Merknya Tuki Itu jalan aja Aku pakai terus tiap hari Gak ada masalah Gak ada masalah Semuanya itu Ya, tergantung pemakaiannya kita masing-masing Nah ini aku cerita tentang Baseus dulu ya Baseus ini pembeliannya memang agak mahal Ini agak mahal Termasuk Termasuk Dibilang Charger yang Lumayan harganya ya Ini di atas tiga ratusan Di atas tiga ratus Tiga ratus, empat ratus lah Karena ini Dia Dalam Di dalamnya Kita mendapatkan kabel USB-C ke USB-C seperti ini Dapatkan kabel Dan dia bergarasi Satu tahun Satu tahun Seperti ini Ya Jadi ini sekedar hanya untuk Kita cek-recek Mau pakai alat ini Seperti biasa Ya Dan ini Gun Gun 3 Pro ya Punyanya Baseus ini Gun 3 Pro Ya Dan Ini spesifikasinya Mana nih Gak ada disini Ini seperti biasa Buku-bukunya Apa segala macem Stiker Baseus kan seperti itu Ada stiker-stiker ya Nah ini kita ke Anu aja Ke Chargernya aja Nah Ini yang aku suka Dari Baseus ini Kabelnya ini bagus ya Kabel Apa namanya Kabel colokan ke listriknya Dia tuh Cakep ya Dia memang produknya Jelas punya Baseus Ini Namanya Baseus Dan Dan kabelnya Ini kokoh ya Dia Beda Kalau Kayak yang lainnya Misalkan aku Tunjukin Punya apa ya Merk apa ya Seperti ini Punyanya si Pokoknya ada lah Itu Gak 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 Bisa Setebal ini Ini tebal Kokoh Jadi jangan berpikiran Ada yang berpikiran Kalau Seperti ini Nanti kabelnya ini Gampang putus Oh enggak Ini Gak bakal putus ya Asli Ini gak bakal putus Ini kuat sekali Jadi 65 Watt Ini tapi Mempunyai 4 Port Dia 2 USB-C Dan 2 USB-A Tapi ada Ini ya Biar aku cek ya Di USB-A nya ini Ada yang Kayaknya kurang kuat ya Dibandingkan USB-A nya ini Ada 2 Tapi ada 1 Yang saya rasa Kurang kuat Ini coba aku liatin ya Bentar ya Oh iya ini Ini 65 Watt Itu ada tulisannya Seperti ini 65 Watt Ya Bahannya kokoh ini Bahannya kokoh Dia ukurannya kecil ya Ukurannya kecil Ya Ukurannya kecil Jadi Malah dibilang Kalau kabel sama Charger nya Gedean Kabelnya gitu ya Ya Seperti ini Coba ya Ini aku coba Untuk Pengecekannya Nah Ini Nah ini ada Lampu indikatornya ya Jangan lupa ya Dia ada Lampu indikator Seperti ini Ini kalau sudah Apa Colok Dia akan nyala Seperti ini Ya Ya Jadi dia Sangat kecil ya Kalau dibilang Sangat kecil ini Lihat Bayanginnya Segini aja Ini charger nya 65 Watt Nah ini memang Enak Kalau kita bawa-bawa Ya kan Misalkan kita Traveling Ya kan Nah kita bawa ini Udah enak banget Kita bawa Tengok kabelnya Cek Cek Ya kan Seperti itu Kita coba dulu USB-A nya Seperti apa Nah ini Nah Kalau yang ini Bagus ya Mungkin Ya yang aku bilang Kayak Seperti yang Yang sebelah ini Dia Normal Semua Dan kekuatannya Bagus Ya kan Untuk Apple Samsung Huawei Semua QC 2.0 3.0 Dia berjalan dengan bagus Ya Cuman kayaknya Di sini Kayaknya Ini kayaknya Untuk Ngecas Biasa-biasa Aja Istilahnya Ngecasnya Ini tempatkan Khusus Misalkan Kita ngecas Kayak Ya kan Apple nya Nggak Nggak masuk Samsung Nggak masuk Jadi ini Khusus Untuk ngecas Kayak Misalkan Apa itu Airbat ya Airbat untuk Kuping Airpon Airpon Seperti itu Untuk pengecasan Di situ Jadi dia punya Daya keluar yang Bener-bener Istilahnya Minimalis Nah Itu loh Ya Beda ya Sama tadi ya Ini merah semua Dominan merah ya Ya kan Ya nggak Tapi kalau Yang satunya Lihat nih Pasti beda Nah ini bisa Untuk kita ngecas Misalkan Kita punya iPhone iPhone 7 Apa iPhone 8 Nah seperti itu Kita bisa Yang masih dia pakai USB Colokannya Ya kan USB lightning Nah kita pakai ini Nah Itu loh Ini Ininya Colokannya Sebelah situ Sekarang kita Ngecek ke Apa ini namanya USB-C nya ya USB-C nya Kita cek Seperti biasa Kita cek dulu Nah ini USB-C yang satunya Yang USB-C 1 Kita cek Wais 65 Watt ya Keluar Semua Dan dia Masuk Apple Samsung Huawei Semua Terkonfentrasi Jadi oke banget ini ya Untuk pengecasan Pengecasan Produk-produk itu Untuk fast charging nya Mantap Ya Jadi tidak ada Apa namanya Halangan sama sekali Ya Lancar jaya itu Kalau itu Untuk pengecasan Kemana Ke Yang produk-produk tadi ya Fast charging nya ya Fast charging nya ya Sekarang yang kedua Dia keluar berapa Kita tunggu sebentar Ya 65 ya Jadi satu port itu USB-C nya Bisa masuk 65 Watt Ya Semua juga Terkoneksi dengan bagus ya Untuk ke Apple Samsung Huawei Segala macam Sudah Koneksi nya sudah bagus banget Cuman diingat ya Kalau kita punya ini 65 Watt Ya kan Kalau kita Ngecas Misalkan Ngecas Macbook Ya sudah Kita fokuskan Ke Macbook nya aja Gitu ya Jadi Tidak bisa kita Ngecas Jadi 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 apa namanya Jadi Tetap 65 Watt Terus bisa ngecas Selainnya Enggak Sama halnya Kayak ini ya Kita coba kan Untuk satu Kita kasih beban Untuk ngecas ya Misalkan seperti ini Kita untuk beban Untuk ngecas Ya Biar paham Ya Nah Ini dayanya Sudah berubah ya Ya Bisa diperhatikan ya Dayanya berubah Dayanya berubah Jadi dia tidak 65 lagi Seperti Yang pertama Ini hanya keluar 20 Watt Ya Jelas ya Hanya 20 Watt Ya kan betul Nah itu Jadi Kalau kita ngecas Sering dibilang ya Kan Ini aku ceritain sedikit ya Sering Kita mendapatkan Iklannya Ya kan Kita bisa Membeli ini Bisa digunakan Untuk Pengecasan Perangkat secara bersamaan Empat portnya Semuanya Ya betul Semuanya bisa digunakan Semua Tapi harus menyesuaikan ya Harus menyesuaikan ya Jadi Hanya total 65 Tidak bisa Misalkan Kita sudah pakai Kemana Ke Macbook Terus habis itu Kita Gunakan lainnya Ya yang lainnya bisa Tapi Macbooknya Tidak Tidak optimal Paham ya Jadi tidak Apatimah Seperti itu Nah Mengenai Keawetannya Ada yang bilang Awet ini awet itu Saya tidak bisa menjamin ya Karena Namanya Barang elektronik ya Kadang bisa Basius ini Lebih awet Tapi Buktinya ini Tokini Ya kan Ada yang bilang Tiga minggu Akan mati Oh enggak Ini aku nancap terus ini Aman-aman aja kok Ya Jadi Kalau kita beli charger Ya sambil berdoa Istilahnya Seperti itu Supaya Beli dapat yang bagus Kalau dapat yang Kayak kita beli televisi lah Sama juga Kayak kita beli televisi Ya kan Bisa aja Televisi itu Baru dipakai seminggu Dare mati Kan bisa aja Ya Oke Saya kira cukup sekian dulu ya Mengenai pembahasan Basius ini Mungkin sudah terjawabkan Bagi teman-teman yang menanyakan Basiusnya Kok langsung mati Atau segala macem Bagi kalian yang nonton Yang menanyakan Udah aku jawab semua disini Dan udah aku jelasin Semoga kalian Memahami Dan Thank you Jangan lupa Di subscribe Like sama komen ya Oke Thank you ya Bye Terima kasih.